Kita cuma lewat di panggil-panggil Mas, mas, kopi mas Sini mas Kopinya bayar, susunya gratis Mantap sekali Terima kasih telah menonton 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 Caranya 30% Saya tunggu mas Terima kasih telah menonton 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 paling sedikit 3 gelas ya pagi siap sore nggak tentu soalnya bangunnya tuh agak siang jadi kalau malam itu gadang gerus jam 2 jam 3 jam 2 jam 3 lumayan jadi jadi malam jadi siang-siang jadi malam pagi ada yang jaga sendiri yang kalau sekarang belum belum ada masih dijaga sendiri jadi bukanya sore untuk minuman selain kopi juga banyak ya banyak ada yang ada apa aja kalau yang non-copinya ada kalau yang milik itu ada kayak green tea taruh coklat berarti all out minuman kekinian ada disuai mengikuti perkembangan zaman tentunya penasaran kan masih lihat kopi yang belum saya seduni kalau anda penasaran datang ke sini sekarang ini saya coba untuk mendeskripsikan rasa seperti apa penimanan kopi arabica rajikan barista cupok atau Mas Agus mari pemeriksa aromanya kalau aroma lebih fresan yang robusta lebih segaran yang robusta ini dari aromanya aja tenderung masam masam lebih fruity kalau kalau biar 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 arabica itu lebih fungsi betul-betul ini kan mau disini ya iya kita gak perlu jauh-jauh kembali untuk menikmati kopi baru cukup datang ke gedai kopinya barista Agus atau Cupok kita baca bismillah dulu dan kita aduk dengan penuh perasaan nikmatilah kopimu seperti menikmati kekasih karena kekasih itu kalau di mati dingin juga enak katanya seperti gedebok kopi juga gitu harus diri mati ketika ketika diabaikan jadi dingin sama seperti cekasih kita kalau tidak kita perhatikan juga kita kasih perhatian lebih ia akan mencampakkan kita belajar setia dari pasak kopi kopi lagi masak kopi lagi ini tadi tanpa settingan bisa kita tidak di-endorse memang saya pecinta kopi dan kebetulan melintas di depan kedenya barista Mas Agus ini langsung aja eksekusi take video untuk saya sajikan pada pemirsa-pemirsa sekalian untuk bisa yang sekarang nonton jangan lupa klik tombol subscribe jika anda punya referensi teh kopi rumah makan dan sebagainya yang berupa UMKM bisa komen di bawah untuk saya review kalau ada waktu saya bisa menyebabkan untuk datang di kedai atau rumah makan yang ada langsung saja pemirsa banyak bicara malah nggak jelas ini kita dinginkan di cawan uh sedap sekali aromanya di Indonesia ini ada berapa kopi mas yang asli dari Indonesia banyak-banyak iya tak terhitung ya apa aja terhitung tiap daerah ada ya dan kita rasanya memiliki keunikan yang berbeda-beda yang pertama kan dari ketinggian itu ketinggian pengaruh tingkat keasaman juga iya terus dekat biasanya kan ada kayak buah itu kan pengaruh berpengaruh juga kalau kopi luwak itu apa mas Agus kopi luwak itu apakah memang kopi dari daerah tertentu atau memang semua kopi yang pernah dimakan luwak jadi kopi luwak iya kopi luwak itu kopi yang dimakan bukan dari daerah di situ mungkin ada fermentasi ya berlaku alami dari hewan luwak itu sehingga menciptakan sebuah sesuatu rasa-serasa yang cekar membahangnya kita minum ini yang alap kita bisa kopi Bali jadi di Bali itu bukan cuman ceweknya yang mempersonalkan kopinya juga informasinya luar biasa kopi Alhamdulillah ya pemirsa ini bukan yang lain bismillahirrahmanirrahim mantap ini kalau saya bisa mendefinisikan bisa mendefinisikan maaf berlibat ini kalau bisa mendefinisikan untuk kopi Arabika ini lebih mengangkat dirasa kalau bahasa anak muda sekarang langsung on langsung on naik langsung naik langsung namanya apa adrenalin adrenalin langsung naik cocok buat yang ngantuk mungkin cocok yang ngantuk dan cocok bagi yang suka berketualang kalau disuruh membandingkan antara Robusta dan Arabika ini sama-sama memiliki keunggulan dan sama-sama memiliki kekurangan kalau pada dasarnya secara umum saya pilihan secara objektif sama-sama anik mati sama-sama cocok dinikmati ketika tengah malam seperti ini tapi kalau malam lebih suka di yang Arabika ini karena di mana langsung ngantuk bisa hilang bisa dilihat kebul asapnya ini wuhh mantap sekali Mari Mas Agus yang jualan gak ikut minum di tinggal bismillahirrahmanirrahim hai 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 mantap kalau dibilang ngeri enak dibilang antara Robusta dan Arabika dikawinkan mungkin lebih gurih dan lebih nikmat tapi saya belum mencoba kapan-kapan kalau kebeda ini lagi saya akan pesan yang di-blend antara Robusta dan Arabika tentunya pasti akan lebih menantang saya coba cercap langsung dari gelas bismillah katanya tuh kalau minum kopi tanpa ah itu anak-anak enak sih iya harus adanya harus adanya Mari Mas Agus Mari Mari mantap sekali ayo bisa datang sini kita kopi bareng ini penjualnya juga sangat ramah ambel beliau murah senyum juga ini di kedai ini yang mencinta perhatian kita penampilan dari Mas Agus kita lihat seperti apa itu telinganya kalau boleh cerita mas kalau boleh tahu itu telinga di sarin itu karena ikut komunitas punk atau memang karena artistik karena sebuah rasa seni yang di ekspresikan saya melalui sebuah karya telinga awalnya dulu coba-coba coba-coba akhirnya ketagihan bukan karena apa-apa sih emang juga aja suka dan kalau kalau kuping yang besar identik emang anak Tampang ya ya saya ingin memasak menit ya dan enggak semua yang telinganya besar gini nakal-nakal yang paling utama itu sih takutnya jangan-jangan ini imam masjid hahaha ngopi kalau gak sabar bercanda ada kurangan tapi jujur saya lebih suka yang arabica ini entah kenapa langsung rasa cafe-nya itu terasa langsung on adrenalin salah satu manfaat dari kopi kan memacu adrenalin jantung semangat dan sebagainya ini langsung saya semangat saya 45 dari ngantuk menjadi gak ngantuk dari perasaan dan mudah kelana menjadi bahagia apalagi kopinya dari bali mantap sekali kopi habis dua gelas ini udah demikian tadi konten kita pemeriksa kita sudah banyak ngobrol dengan mas cupok selaku barista di kedai kopi ini kedai kopinya apa namanya tadi namanya pernah kopi pernah kopi pernah itu kalau bahasa orang-orangnya kerasan 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 kalau bahasa Indonesia kan pernah pernah itu tahu tahu mungkin ada falsafal lain kenapa dinamakan pernah kopi awal dulu ya itu daerah sini kan orang-orangnya belum begitu mengenal kopi oh demikian jadi kita ambil namanya yang pernah kopi berarti kan biar pernah enggak dulu ya dan sekali coba ya sini lagi contohnya saya mungkin masih masih ingat malam-malam saya ngopi ya mantap rasanya kalau bagi orang awam ngopi kesini sekali duduk harganya 15.000 kaget mereka nggak paham seperti apa kita rasa kopi yang benar-benar otentik dan nikmat itu nggak nggak paham mereka lebih suka lihat penyajinya pramu sajinya itu cantik kopinya 3000 panggungnya 20.000 itu yang merusak ditara warung kopi masak usia jadi warung kopi dalam artian tanda kutip tanda kutip banyak bahkan kita cuma lewat dipanggil mas mas kopi mas sini mas kopinya bayar susunya gratis kopi susunya udah melebar kemana-mana terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas atensinya cukup dari saya apabila ada salah kata salah ucap salah sikap mohon maaf yang sebesar-besarnya kita kita terus belajar dan belajar dari apapun termasuk dari sebuah kopi dan cita rasa dari kopi jangan lupa subscribe jangan lupa share yang jauh cukup siap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh